selamat menikmati Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi bersama Usmisa yang akan belajar tentang Matematika Nah, salih-salih semuanya setelah kemarin kalian sudah belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan sekarang kita akan belajar tentang sifat komutatif pada perkalian Nah, sebenarnya hampir sama salih-salih semuanya nanti kita akan belajar bersama ya bagaimana sifat komutatif pada perkalian Oke, sudah siap semuanya? Ya, sebelumnya kalau kalian sudah siap belajar silakan disiapkan buku dinas tema 2 dan buku tulisnya ya, kita akan belajar bersama-sama Oke, sudah siap? Oke, salih-salih hari ini kita akan belajar tentang sifat komutatif pada perkalian Nah, pada masih ingatkan sifat komutatif apa itu ya? Iya, betul sekali Komutatif artinya adalah pertukaran Nah, kita akan belajar sifat pertukaran pada perkalian Oke, langsung saja Ustazah disini mempunyai 10 ekor ayam yang sangat lucu Nah, Ustazah mempunyai 2 kandang Nah, kalian masih ingat bagaimana konsep perkalian? Yang mana konsep perkalian itu adalah wadah dikalikan isi Nah, atau sekarang disini kita mempunyai 2 kandang dan kita mempunyai 10 ekor ayam maka kita akan masukkan ayam ke dalam kandang dengan sama banyak ya Oke, yuk kita masukkan sama banyak ada berapa ekor dalam 1 kandang? Iya, ada 5 ekor ayam berarti wadahnya ada 2 isinya ada 5 berarti 2 dikalikan 5 sama dengan 10 Nah Oke, sekarang Ustazah akan mencoba 10 ekor ayam itu Ustazah letakkan pada 5 kandang Oke Kita masukkan ke dalam 5 kandang dengan jumlah sama banyak Maka isi dalam setiap kandang ada berapa? Ada 2 ekor ayam Berarti kandangnya ada 5 isinya ada 2 Berarti perkalian kita tulis 5 dikalikan 2 sama dengan 10 Nah, berarti 2 dikalikan 5 ataupun 5 dikalikan 2 hasilnya sama-sama 10 Berarti 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2 itu adalah sama Oke Sekarang kita pahami sifat komutatif perkalian bilangan secara umum bisa kita tuliskan A dikalikan B sama dengan B dikalikan A Dengan syarat A dan B adalah bilangan cacah Maka ruas kiri sama dengan ruas kanan Ya Itu adalah S sama Oke Soal-soal sekarang Ustazah punya jeruk Jeruk yang manis-manis Ada berapa jumlah jeruk? Ya Ada 20 buah jeruk Nah Ustazah punya 4 wadah Coba Kita masukkan jeruk ke dalam wadah Dengan sangat banyak Ada berapa ya? Oke Kita masukkan satu-satu Kita masukkan satu-satu sampai jeruknya habis Iya Kita masukkan satu-satu ya jeruknya Nanti kita hitung ada berapakah di setiap wadahnya Nah Ternyata di setiap wadah ada lima buah jeruk Ya Empat wadah setiap wadah ada lima jeruk Berarti empat dikalikan lima sama dengan dua puluh Sekarang Ustazah akan mencoba ya akan mencoba mengetahui bilangan empat adalah sama dengan A Bilangan lima sama dengan B Yang mana A A kali B sama dengan dua puluh Sekarang kita akan merapkan sifat komutatif pada bilangan Jika B dikali A Apakah hasilnya sama? Oke Berarti kita mempunyai wadah lima Kita lihat Di setiap wadah ada berapa buah jeruk? Iya Ada empat buah jeruk Berarti lima dikalikan empat sama dengan dua puluh Berarti B dikalikan A sama dengan dua puluh Oke Berarti kita sekarang bisa memahami ya Oke Jika diketahui bahwa A dikalikan B sama dengan B dikalikan A Jika Ustazah mempunyai angka delapan dikali titik-titik sama dengan lima dikali titik-titik Berarti kalian sudah paham Apa yang harus diisikan? Iya Mudah sekali bukan? 5 dikali 8 dikali 5 sama dengan 5 dikali 8 Begitu seterusnya Ustazah mempunyai bilangan 12 dikali 6 sama dengan 6 dikali 12 Titik-titik dikali 20 sama dengan titik-titik dikali 7 Mudah mudah sekali bukan? Alhamdulillah Oke sampai sini sudah bisa dipahami Alhamdulillah Sekarang coba Ustazah akan mencoba ke soal cerita Di sebuah peternakan terdapat 5 kandang domba Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba Berapa jumlah domba dalam kandang? Oke Sekarang kita punya 5 kandang teman-teman semuanya Nah 1 kandang kita akan memasukkan 10 ekor domba Oke Yuk kita masukkan satu-satu Masya Allah Dombanya siapa nih? Hmm Dombanya bersih Gemuk Gemuk Banyak dagingnya Siap di sate Nah Dombanya kita masukkan ke dalam setiap kandang Oke Nah kita disuruh menghitung berapa jumlah domba dalam kandang semua kandang Boleh kalian menghitung satu-satu? Wah tapi akan sangat lama sekali ya Ya Coba sekarang kita terapkan konsep perkalian Kandangnya ada 5 isinya ada 10 berarti 5 dikalikan 10 Nah sifat komutatif bisa kita tukar berarti 10 dikalikan 5 kita hitung 0 kali 5 sama dengan 0 kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5 berarti 5 kali 10 sama dengan 10 kali 5 yaitu 50 ekor domba jadi domba di dalam kandang adalah 50 ekor oke sekarang soal yang berikutnya masih melanjutkan yang tadi ya jika tiap kandang tadi sesak ya kandangnya cuma ada 5 sesak sekali dengan domba karena luas kandang tidak besar maka pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10 nah sekarang kita coba membuat kandang 10 nah kandangnya kita buat ada 10 nah kandangnya 10 berarti kita isikan dombanya ya sama banyak oke berarti ada berapa ini 10 dikalikan isinya ada 5 maka hasilnya sama dengan 50 5 kali 10 sama dengan 50 10 kali 5 sama dengan 50 maka 5 kali 10 itu sama dengan 10 kali 5 oke sampai sini sudah faham kalau sudah faham insyaallah kalian akan sangat dengan mudah mengerjakan buku dinas tema 2 halaman 79 80 94 dan 103 ya insyaallah nanti kalau kalian mengalami kesulitan boleh langsung bertanya kepada ustazah ya oke sampai sini sudah faham ya kalian semuanya ya Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim sampai jumpa di materi selanjutnya semoga kalian tetap semangat see you kita sudah selesai mudah bukan Alhamdulillah ya semoga nanti kalian sudah bisa mengalami kemudian latihannya silahkan dikerjakan di buku BDR kemudian Nanti dikumpulkan Di ustadah Masing-masing Jika kalian menemukan kesulitan Atau ingin bertanya Maka jangan malu-malu Untuk bertanya kepada ustadah Begitu ya Siap? Semoga kalian selalu semangat Belajar di rumah Diberikan kesehatan Kemudahan oleh Allah SWT Amin Oke sampai jumpa di lain kesempatan Apabila ada kesalahan Dan kekurangan dari ustadah Minta maaf ya Akhiru kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh